Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kadang orang itu gini misalnya, orang kaya, orang miskin itu merendah, takut, macam-macam Ini orang miskin goblok, saya dengan orang kaya tidak merendah, tapi menghargai Kalau orang merendah ingin diberikan, ingin mengharapkan sesuatu, tidak, biasa Merasa kok kaya, saya miskin, tidak Contohnya, saat januari ada sahabat sepah suku, saya alkali Rasulullah selalu-sangat menghargai, jubahnya diberikan Rasulullah berbicara Atau tidaknya itu berbicara Itu bukan berarti Rasulullah merendahkan bingung, padahal, beliau menghenggak, padahal, tetapi menghargai Jadi seperti itu, dengan menghargai kedudukan orang, itu berahlah Dengan orang miskin pun, Rasulullah juga menghargai, sangat awal Jadi, makanya benar, semangat Allah, sempurnanya market melahirkan syariat yang berat Melahirkan secara inggris Ini dibahasakan pengjawabian seperti ini Sabar, neriman, loman, akas, teman Sabar itu, dalam menghargai percuma, sabar dengan ketentuan Sabar dengan hidup bergaur dengan manusia Istri, anak, orang negara, keluarga, orang tua, orang tua Pokoknya, semangat itu ada dalam hidupan Sabar kepada Allah dengan sabar dalam perintahnya Menerima, neriman itu berarti nerima Usaha tidak Usaha tetap dijalani dengan keras Tetapi, neriman dengan, menerima ridho ikhlas dengan yang Allah berita Orang terbiasa di kantor, bayarnya 1 miliar Dan gak neriman, gak tersyukur Orang tersyukur, meneriman itu syukur Ya dia selamanya akan jadi miskin Orang tersyukur, orang tersyukur Orang tersyukur, adanya pas-pasan Tapi disyukur, ya Allah Ya sudah, itulah mulia Jadi itu mahat Makanya perlu ilmu itu seperti ini Perlu ilmu seperti ini Nyaban, neriman, loman Jadi gak ada jadar antasamu itu pelit Saya lihat, maaf ya, saya Yang belit-belit, naiknya berat Tapi saya ngomong gini Jangan mikir, kamu saya ini menginginkan saman berindah Ngapain, sebenarnya? Karena sabar, karena Kalau gak bisa sampaikan, saya itu salah juga Repot dengan beli Saya itu paling-paling sensitif Salah yang takut Kalau gak saya sampaikan, saya pun juga gak ngerti Repot dengan saya juga Kalau saya sampaikan, sampai dikira saya itu Menginginkan pemberian sampai anda Maaf ya, saya itu ingin diberi aja Saya itu kaku Karena apa? Saya itu belajar untuk tidak diberi orang Saya itu selalu bergantung Berusaha untuk ingin diberi oleh Allah Namanya setiap orang memberianlah saya Saya maksudnya Tapi hati saya tidak Alhamdulillah, ini putraku ini Jadi orang begini contohnya Saya itu satu hari Kalau saya berhormat, Tuhan Ini mungkin saya cerita berapa tahun yang lalu ya Masih di rumah, Mas Sipang Mas Yudhi ya Tapi di jiliran sana itu Saya menadapkan orang-orang kita Saya cerita Satu hari, saya itu diajak Guru saya makan Buka bersama Di orang Madhura Buka bersama saya Buka bersama saya Buka Madhura Biasa itu Memang ke atap pang deket Orang banyak bertanya Saya itu dalam saja Tidak ada tanpa saya Kalau dekat dengan guru saya Ternyata saya kritik Sebenarnya dekat itu bukan karena Saya memberi suatu Saya itu sama saja Saya dekat itu karena sambungnya Karena dilakoni Bukan Allah yang Bukan saya yang ingin dekatkan Juga bukan guru saya yang dekat Tapi Allah yang ingin mendekatkan Jadi saya diajak Tiga orang, empat orang Buka bersama saya Ikut Acara istri bosa Buka bersama Ya malamnya itu mimpi Mimpi makan Di orang itu Ada polong Polongnya Polongnya Teletong 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 Hewan Teletong Itu rezeki Ada polong besar Di rumahnya orang itu yang ngelamat Dulu saya itu Mengambil satu kecil makan Kotor tadi itu makan Saya juga Setelah itu Tempat kotoran tadi itu Dulu saya itu tiba-tiba bagi api Kotorannya segitu Jadi pukul Dulu Dulu Saya tanya Dulu saya Saya selanjutnya Masa makan Mimpi seperti ini Sebenarnya saya sedikit Sedikit paham juga Tapi masih belum Masih rata Terlalu masih Oh iya Orang itu Ngasih wang 10 ribu Allah Ngasih Membalikannya Satu juta Jadi Isara gitu Dia Makan Seperti itu Jadi Makanya Alhamdulillah Yang selesai Dalam Alhamdulillah Setiqa yang paling banyak Bahannya Alhamdulillah Alhamdulillah Berat Alhamdulillah Ingin diberi Jadi salah Namanya Tomah Nggak ingin diberi Kadang-kadang butuh Makanya saya merangi Seperti ini dulu Kalau nanti saya punya anak Saya udah berpikas Nggak bisa sekolah Nah penting Anak saya bisa ngaji Karena Karena Hidup ini Tujuan yang utang Alhamdulillah Nomor itu Tak ngutangi Ngutang Tak ajar Ngitung duit Saya berpikas Karena Ngitung duit Itu perlu Nelly Masih Nelly kecil Seperti itu Sabar Loman Akas Tau akas Orang-orang itu Tidak boleh Ngandung Tidak boleh Di sini Kalau memang Bisa tuang Jagat Saya Bisa tuang Tempel Ban Jangan Jangan Apa Yang Beli Salam Makanya Sobat-sobat Dulu Yang saya Masalahkan Sobat Abu Beliau Ini dalam Petak Alhamdulillah Menjadi Gubernur Di Irak Itu Beliau Ngangkat Kayu Gubernur Ngangkat Kayu Ditolong Orang Gak Mau Gak 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 Olifanya Al-Malik Gak Baga 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 Dia Beliau Ngangkat Kayu Bayangkan Gubernur Ngangkat Sekarang Kadang-kadang Orang Tua Masa 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 Tua Tua Orang Tua 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 Dia Lebih Menutamakan Kerja Untuk Mencari Tua 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 Jadi Terhormat Rendah Tua 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 Jujur itu nikmat, jujur itu membahagia, menerangkan, membahagiakan, menenangkan Jadi semakin orang tidak jujur, semakin dia bilang sendiri Makanya harus terus, kita harus berusaha rasa jujur Walaupun kadang-kadang kejujuran dimanfaat orang lain gak apa-apa Saya itu orang mau dibohongin terasa, bukan tahu Terasa kayak orang ini doang ya, biar aja Jadi orang dibohongin itu, kalau dia marah, ya sama Sama, dengan yang bohongi Maksud saya, orang dibohongin, dia marah, dia tersinggung, dia kecewa Sama orang yang membohongin, itu namanya 12.11 Yang gak beda jauh-jauh itu, yang membohongin memang jangan salah, dia juga bisa Yang marah juga, gak ada nilainya yang dibohongin Tapi orang dibohongin, orang bisa sabar, ya sudah Jadi, mungkin seperti itu Makanya sampai dibajar pasal ini Makanya paling itu, cumbar hati Bukan ramah, bukan lihat, tahu di hatinya orang Yang tahu dukun-dukun, saya dulu masih belajar-belajar Belum belajar, belum ngasih menggunakan saya Karena beberapa kali ketemu dukun-dukun, dicongklo saya itu Di umut anu, hati saya juga dulu Banyak yang orang tahu, ini karena Bisa tahu dalam hatinya orang Rasulullah gak pernah apa hatinya orang Rasulullah gak tahu, langit dia tembus Langit dia tembus Langit dia tembus Kenapa gak tahu Tapi Rasulullah pernah ada soal Rasulullah Gitu bohong, hatinya memang gini Aku tidak diurus untuk lihat hatinya orang Sekarang ada orang yang tahu Artinya orang ini gini-gini Maka dia semua Pembangsaan yang berahmat Ini adalah kesalahan Penyimpangan-penyimpangan Yang dibawa oleh Iblis dan Tawa Naksu Kepada orang bertahang-tahang Karena apa? Kembali kepada penjelasan yang dulu Barangnya awalnya berjaya, akhirnya berjaya Maksudnya Mungkin orang ini, ini Ada ya darah saya jadi wali Gitu oleh Allah Gitu oleh baik Ya Pak Raffi sangat tidak kerenang Mbak itu Mbah Syahid Mbah Syahid Sangat tidak kerenang Gitu oleh baik Gitu oleh baik Gitu oleh baik Gitu oleh baik Jadi orang-orang sholah itu Menutup dirinya supaya supaya jadi ikhlas, lupa jadi nikmah supaya jadi ngajak-ngajak, karena apa, orang-orang kasab itu hubungannya asal kepada Allah, hanya bergarak rohmatnya Allah, windonya Allah, ampunannya Allah, hidayahnya Allah, seperti itu semuanya udah, dengan sabar, dengan loman, dengan akas, dengan temen, dengan rimu, mau jadi direktur, mau jadi, gimana tuh? Dulu tuh banyak, tahun-tahun juga, jangan bahwa itu, pecah-pecah orang-orang, orang-orang yang asal itu direktur, perusahaan, perusahaan, perusahaan-perusahaan, ada, orang-orang, orang-orang orang-orang asal itu, menyayarkan dirinya, mensandera sruanku, dan waktu lalu akhirat, karena sabar itu lebih mengutamakan akhartatnya daripada dunianya. Nah dunia harta benda ini, tidak mempengaruhi hadis, dan jiwing, seperti pemain Hani The, ketika kamu tetap terikat bersama-sama benda, maksudnya masih ada kecintaan kepada selain Allah keinginan selain Allah atau ilah selain Allah apabila kamu telah kamu belum melihat zat yang berarti kamu belum bisa melihat zat Allah, maksudnya belum bisa merasa agungan Allah, maksudnya karena apa? karena masih terlaka dengan cuci kalau orang itu cuci, artinya kepada Allah dunia tidak ada artinya kok jadi kalau sampai itu, cintanya kepada Allah pada batas-batas maka dunia tidak kelihatan pesawatnya jauh kok, semakin tinggi, dunia tidak kelihatan semakin pendek, maka kelihatan semua jadi seluruh hati itu semakin dikiranya semakin mapan dunia tidak butuh tampak apabila dalamnya tidak butuh tampak tidak butuh senang sama-sama tidak senang, sama biasa akhirnya suka yuk apabila kamu telah melihatnya pastilah benda alam itu bersama-sama kamu tunduk kepada Allah tunduk kepadamu apabila apabila kamu telah melihat Allah maksudnya melihat keagungannya kebesarannya, kemuliaannya semuanya kehebatan semuanya pastilah benda-benda itu bersama-sama maksudnya gini apabila kita benar-benar berserah diri pada Allah bersama pada Allah maka Allah akan menjadikan harta benda itu mudah untuk kamu maka Allah akan menjadikan harta benda itu ini banyak orang tapi peratakan dengan garam butuh ilmu butuh penjelasan sehingga dari penjelasan Al-Quran ini disebut ilmu Tassal Tassal yang menguatkan yang tidak menguatkan itu ya jadi apa Tassal ada saya kadang-kadang saya 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 Itu adalah suhudun Orang seperti ini kasihan Ya ampun itu memang tidak menakfif Tidak boleh Tidak boleh Itu namanya suhudun kepada mahluknya Sampai kapanpun orang ini Tidak bisa dijawab lagi Isinya emosi Kasih agak kita-kita ini Jangan sampai kembali Memang kita tidak Tidak bisa terlalu salam Tapi bagaimana kita menandai ini kita masuk Kemudian Sehingga ini bermanfaat Dari antaranya Saya itu ke operasi kesehatan Ketika waktu sehari pun saya harus Saya beroperasi Karena bisa menyapa Bisa sambungan bikin Jadi Kemudian Saya selaku Pembina 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 Kemudian Pembina Pembina Saya selalu ketiga Pembina 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 Tetap aku baik sama aku Ini aneh juga ya Iya kan, maksudnya gini, antuk jangan ingin di maafkan rumah Tapi maafkan orang lain Minta maafkan sama orang lain, jangan ingin di maafkan sama orang lain Tidak ada salah satu penyelamah Tapi logikannya emak suatu Saya bilang, saya maafkan kamu, saya minta maafkan mantu Saya minta maafkan mantu, tapi itu enggak usah maafkan saya Saya enggak butuh, mau ajakmu Saya minta maafkan, saya minta maafkan Tapi memang pas ya Kita ingin di maafkan, kita ingin di maafkan Kita ingin di maafkan, kita ingin di maafkan Kita jadinya kayak egonya keluar Naksu, pokoknya cuma enggak Naksu udah ngomong tadi Kamu itu orang baik-baiknya, kenapa kamu tidak Udah balak, kita tarap rumah Naksu itu Kita ada celah aja, naksu itu Naksu itu ibarat air Di mana ada lubang, kita masih 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 Ada lubang Kalau kita naik Naik kepada Allah Air gak bisa naik Enggak ada yang pasti ngurut Lubang ada di celah aja kita Terima kasih Terima kasih Kalau di panggilan Allah Itu akan Ayah Tuh ayah Gak perlu Tidak tersebut Terus Terus Saya ngantai yasin Saya ngantai yasin Setiap detik saya yasin Gak . Jika Saya enak saya itu merasakan karena ada orang serta saya yasinan ini sangat-sangat dulu saya kan sama-sama Al-Fatih selamat menikmati